Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Baik sekarang kita masuk pada pembahasan takbir solat a'id Pertanyaan, saya simpatisan Muhammadiyah Ketika tanggal 5 Agustus 1987 Mengikuti surat idul adaha yang diselingkarkan oleh warga Muhammadiyah Cabang Parigi, Dongala, Sulawesi Tengah Yang aneh saya rasakan dan teman-teman jamaah lainnya ialah pada waktu imam takbir Pada rakan pertama maupun kedua hanya membaca satu takbir Bukan tujuh kali pada rakan pertama dan lima kali pada rakan kedua Apakah sudah ada pentarjihan kembali? Mengapa tidak ada keseragaman? Tidak adanya keseragaman akan menimbulkan temengurangi simpatisan Jawab Keputusan berdasarkan muktamar terjih tentang takbir dalam solat a'id Ialah tujuh kali pada rakan pertama dan lima kali pada rakan kedua Keputusan demikian ditetapkan dalam muktamar terjih ke-20 di Garut, Jawa Barat Tanggal 18 sampai dengan 23 Probiulahir tahun 1396 Hijriah atau 1976 Masihi Dan ditanfiskan oleh PP Muhammadiyah tahun 1397 Hijriah atau 1977 Masihi Keputusan itu antara lain Kemudian sesudah takbir atau ikhra membaca tujuh kali takbir pada rakan pertama Dan lima kali pada rakan kedua Ada pun dalilnya ialah Satu Hadis riwayat Ahmad dan Ibn Majah dari Amr bin Shu'ib dari ayahnya Yang diterima dari kakeknya Inna nabiya sallallahu alaihi wa sallam kabbaro fil aidi Isnatai asyrata takbiratan fil ula sadu'an wa khomsan fil akhira Walam yusalli qablaha wala ba'daha Bahwa nabi sallallahu alaihi wa sallam membaca takbir pada solat hari raya 12 rakaat Rakan pertama tujuh dan yang akhir lima Dan beliau tidak solat sunah sebelum maupun sesudahnya Yang kedua adalah hadis riwayat lain Dari Darukutuni dan Abu Dawud Artinya nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Takbir di hari raya fitrah tujuh kali Pada rakaat pertama Dan lima kali pada rakaat akhir Dan bacaan sesudahnya Dan bacaan sesudah keduanya Yang ketiga Hadis riwayat At-Termizi dari Amr bin Auf al-Muzani Yadullah wanhu mengatakan Bahwasannya nabi sallallahu alaihi wa sallam bertakbir pada hari raya Maksudnya solat hari raya Pada yang pertama tujuh kali sebelum membaca al-fatihah Dan pada yang kedua membaca Dan yang kedua lima kali sebelum membaca al-fatihah Hadis riwayat At-Termizi Hadis yang pertama dan kedua Dijadikan dasar penetapan muktamar terjih di Garut Sedang hadis ketiga tersebut dalam fikus sunah Yang baik hadis pertama, kedua, ketiga Terdapat kritikan sanat disamping adanya ulama hadis Yang memandang sohihnya hadis-hadis tersebut Terhadap hadis pertama, Al-Hafid menyatakan bahwa hadis ini disawihkan oleh Ahmad Ali Ibn al-Madini dan Al-Bukhari Menurut riwayat At-Termizi Tapi menurut riwayat Al-Aqili Ahmad menyatakan bahwa Tidak ada hadis yang sohih lagi merfuk yang mengenai takbir dalam solat Aydain Pada hadis ketiga At-Termizi sendiri menyatakan bahwa Hadis itu yang paling baik riwayatnya dalam masa takbir hari raya Al-Hafid menyatakan bahwa Sebagian ulama tidak membenarkan pentas hihan At-Termizi ini Karena dalam sanatnya ada seorang yang bernama Kasir bin Abdullah Yang menurut Ash-Shafi'i dan Abu Dawud Kasir itu pendusta Anawawi yang membenarkan pendapat At-Termizi Karena adanya syawahid atau hadis lain yang mendukung Ali Roki menyatakan bahwa At-Termizi menghasankan hadis itu Karena mengikuti Al-Bukhari Walhasil hadis-hadis ini Diterima sebagai dasar hukum Melakukan takbir tujuh kali pada rakaat pertama Dan lima kali pada rakaat kedua pada solat Aydain Dengan koidah yang telah diputuskan dalam muktamar Hadis do'if yang menguatkan satu pada lainnya Tak dapat dijadikan hujah kecuali apabila banyak jalannya Dan terdapat korinah yang menunjukkan ketetapan asalnya Dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis suhi Peneriman hadis tersebut apakah tidak bertentangan Dengan koidah terjih yang menyatakan bahwa Jahar atau celah tidak didahulukan daripada takdil Sesudah keterangan yang jelas dan sah menurut anggapan syarat Memang pada hadis-hadis ini Ada yang mencacat dan mensohihkan Dan ada pula yang mencacat perawinya Tetapi dalam pencacatan itu Perlu ditegaskan Bukan secara global Pencacatan dalam koidah tersebut Harus dinyatakan tegas dan jelas Serta sah menurut anggapan syarat Demikianlah fatwa terjih Muhammadiyah tentang Takbir Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih